selanjutnya kita masuk di pembelajaran 2 tentang hak nah masih ingat apa itu hak? hak adalah segala sesuatu nah ini dia, hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir ini adalah contoh hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat di rumah memperoleh makanan yang bergizi atau sehat memperoleh kasih sayang dan diberikan waktu untuk belajar hak di sekolah mendapatkan pengajaran dari guru bermain saat jam istirahat dan belajar dengan nyaman saat ini hak kalian di sekolah dipenuhinya di rumah tapi kalian tetap mendapatkan hak kalian karena guru-guru kalian tetap melakukan dan tetap memberikan pengajaran hak di masyarakat? bermain di lingkungan yang bersih ikut serta dalam kerja bakti dan memperoleh rasa aman dan nyaman saat bermain nah tapi hak setiap orang itu berbeda misalnya yang mempengaruhi lingkungan rumah kemampuan ekonomi keluarga setiap keluarga kemampuan ekonominya berbeda-beda karena kan pekerjaan orang tuanya atau orang dewasa di rumahnya juga berbeda-beda ada yang mungkin pekerjaan orang tuanya cukup untuk membeli atau cukup untuk mempunyai rumah yang sampai tiga tingkat tapi ada juga teman-teman kita yang rumahnya hanya satu tingkat saja tapi itu tidak masalah kan yang penting fungsi rumahnya jadi kita tidak boleh bilang gini aduh kok teman aku enak ya rumahnya tingkat tiga aku hanya rumahnya satu tingkat lalu teman yang rumahnya tingkat tiga merasa lebih sombong berarti aku lebih punya banyak uang tidak seperti itu karena kemampuan ekonomi setiap keluarga berbeda yang penting hak-hak yang kalian hak-hak kalian bisa kalian dapatkan atau terpenuhi ya tidak masalah dengan ukurannya seperti apa lalu nih tadi sudah miss bahas ya aktivitas orang tuanya lain aktivitas kegiatan di rumahnya juga lain jadi mungkin hak-haknya akan berbeda seperti makanannya makanan kesukaan juga berbeda-beda nah kalau misalnya orang tuanya hobi masak masakannya mungkin masakan daerah mungkin makanan yang dimakan di rumahnya dia misalnya namanya Andi berbeda dengan makanan yang ada di rumahnya Kenzi jangan Kenzi ya Kenzi ada di rumahnya Amzi deh anaknya Misriana misalnya Amzi, Misriana tidak terlalu jago masak jadi kadang-kadang misalnya mis membeli makanan berbeda kan ya jenis makanannya tapi bukan berarti kita bilang ih kok dia berbeda makannya tidak apa-apa kan yang penting hak kalian terpenuhi karena aktivitas orang tuanya mungkin berbeda-beda juga lalu lingkungan sekolah kan lingkungan sekolah setiap orang berbeda-beda kalian saja kelasnya kan berbeda-beda ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 waktu belajarnya berbeda waktu bermainnya berbeda dan aktivitas di sekolahnya juga berbeda jadi kalian jangan bilang wah kok teman aku Mis belajarnya sampai jam 5 aku sih sampai jam 3 aja belajarnya ya tidak apa-apa juga yang penting kan sama-sama belajar mungkin dia belajarnya sampai jam 5 karena kegiatannya berbeda dari sekolah dimana tempat dia bersekolah begitu juga halnya dengan lingkungan masyarakat nah ini dia tugas PKN kerjakan nomor 1 2 dan 3 kerjakan di buku tulis misi yakin pasti gampang kalian mengejarannya oke selanjutnya dalam menguatkan SPDP kita akan bahas tentang interval nada apa sih interval nada itu pertama kita akan bahas nada dulu nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda nah jarak antara satu nada dengan nada lain itu disebut interval nada nada dalam seni musik kan ditulisnya dalam not angka nih ya nah menggunakan simbol namanya not angka do re mi fa sol la si do nah jarak antar nada ini sudah ada rumusnya jadi kalau misalnya menghafalkannya begini satu satu setengah satu 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 setengah selalu seperti itu jarak nadanya ini bisa kita lihat nanti jarak nada ini kalau kita memainkan keyboard kita bisa lihat mana jarak nada yang setengah mana jarak nada yang satu tapi ingat rumus jarak atau rumus interval nada adalah satu satu setengah satu 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 setengah dimulai dari do sampai ke do tinggi ya nah contohnya mana sih yang jaraknya setengah nada setengah nada mi ke fa si ke do mana yang jaraknya satu do ke re re ke mi fa ke sol sol ke la la ke si mana yang jaraknya satu setengah kita lihat yang satu setengah re ke fa atau mi ke sol atau la ke do cara ini nulisnya adalah tulis nada awalnya dikasih tanda hubung atau kita sebut strip lalu nada berikutnya contohnya kayak ini la lalu do kita tulisnya la strip do kalau berjarak dua nada do ke mi fa ke la lalu fa ke la sol ke si ini juga bisa nah disini ada lagu tentang apuse kita nanti akan menyanyikan bersama-sama di pertemuan selanjutnya sekian dari misriana sampai jumpa selamat menikmati